Pertanggal 30 April mendatang, analog switch off atau peralihan dari siaran TV analog ke digital tahap pertama akan diterapkan. Nantinya setelah tanggal tersebut, warga di kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya dan Mempawa tidak dapat lagi menikmati siaran TV analog. Menjelang penerapan analog switch off, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pontianak kembali mengingatkan agar warga segera menambah perangkat set-top box untuk dipasang di TV rumah. Kita menghima kepada masyarakat yang sudah mengetahui dengan peralihan daripada siaran TV analog kepada digital ini bagi mereka yang sudah mengetahui dapat segera mengantisipasi untuk dapat membeli daripada set-top box yang dijual secara online ataupun di toko-toko resmi yang menjual dengan daripada rekomendasi ataupun yang tertulis namanya, apa namanya istilahnya itu? S&I apa? S&I dari Kominfo Pusat, nah itu supaya masyarakat tidak akan terganggu dengan adanya peralihan siaran ini. Jadi masyarakat tidak terkejut jika kasih menggunakan TV analog itu akan terputus nanti sejak tanggal 30. Set-top box penting karena dapat menerima siaran TV digital dengan kualitas lebih baik. Pembelian set-top box dapat dilakukan lewat online atau di toko elektronik terdekat dengan kisaran harga Rp200.000. Ketika membeli, warga diingatkan untuk memilih set-top box dengan standar nasional Indonesia.